Selamat malam, hari ini dari mahkamah tinggi kita terkejut dengan keputusan buruk yang diumumkan untuk Luqman Adam Jadi sesiapa yang menyokong Luqman Adam, ini disampaikan satu keputusan yang amat buruk untuk Luqman Adam dan amat malang bagi Luqman Adam Apabila pihak pendakuan memohon hukuman penjara bagi Luqman Adam ditambah tiga bulan Wow, ini gara-gara perbuatan Luqman Adam menghina mahkamah, kata pasukan pendakuan Hukuman penjara sebulan tidak mencukupi kerana Datuk Luqman Nur Adam melakukan kesalahan yang dianggap serius, yaitu menghina mahkamah Saudara penonton sekalian, sebaliknya pihak pendakuan raya yang mengendalikan kes Luqman menghina mahkamah berhubung Kenyataannya dalam kes rasuah 1MDB, semasa berhujah hari ini berkata Sekurang-kurangnya bekas ahli majlis tertinggi UMNO itu dikenakan penjara tiga bulan Menurut Timbalan Pendakuan Raya, Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar Hukuman tersebut perlu ditingkatkan kerana Perlu memelihara maruah institusi kehakiman negara Daripada dicemari dengan tohmahan Seperti dilakukan Luqman selepas ini Menurut laporan Malaysia Kini Luqman hari ini dibicarakan bersabit kes rayuan pihak pendakuan Terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Julai tahun lalu Yang menjatuhkan hukuman penjara sebulan ke atas Luqman kerana menghina mahkamah Permohonan pihak pendakuan adalah mengenai dakuan ugutan Luqman ke atas bekas pegawai khas Najib Amhari Effendi Nazaruddin Yang merupakan saksi pendakuan ke-8 dalam perbicaraan rasuah 1MDB Melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Bagaimanapun Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan oleh pasukan peguam Luqman untuk Menangguhkan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuannya untuk membatalkan hukuman penjara itu Pihak pendakuan pula kebetulan membuat rayuan bagi meningkatkan hukuman Kes penghinaan mahkamah dilakukan oleh pimpinan pemimpin UMNO Termasuk tersebut bukan kali pertama berlaku Kes penghinaan mahkamah dilakukan oleh pemimpin UMNO tersebut bukan kali pertama berlaku Sebelum ini Luqman diberi amaran terakhir selepas Mendapati beliau bersalah menghina mahkamah Kerana menyebut perkataan bodoh Semasa perbicaraan kes Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi Membabitkan Yayasan Akal Budi Hakim Datuk Colin Selawrin Sekuera sebelum ini mengeluarkan amaran itu Hakim Datuk Colin Sekuera memberi peluang kepada Luqman Untuk membersihkan penghinaan itu dengan memohon maaf tanpa sebarang syarat Isu yang timbul adalah perkara serius Luqman sudah memohon maaf kepada mahkamah Ini amaran terakhir dan tiada tindakan lanjut akan diambil terhadap Luqman katanya Luqman membuat permohonan maaf itu dari kandang saksi kepada semua pihak yang berkenan Saya mohon maaf secara suci hati tanpa sebarang syarat kepada pihak yang arif Mahkamah dan semua pihak terlibat Dan saya berjanji perkara ini tidak akan berulang lagi Kata Luqman Adam Tapi apa yang terjadi Seperti yang kita lihat Berulang lagi Kali ini Luqman didakwa menghina mahkamah Dan telah pun dijatuhkan hukuman penjara sebulan Walaubagaimanapun pihak pendakwaan tidak berpuas hati dengan hukuman penjara selama sebulan itu Mereka mahu kalau Luqman Adam dipenjarakan lebih daripada sebulan Dan perlu dipenjarakan sekurang-kurangnya tiga bulan Kerana perbuatan ini dianggap serius Selain daripada itu Ia juga telah mencalarkan Kredibiliti dan juga maruah institusi kehakiman Ataupun mahkamah Malaysia Yang selama ini perlu kita pertahankan Saudara sekalian Apa yang membuatkan Luqman Adam bersalah Ialah apabila Beliau telah Didakwa Mengugut Bekas pegawai khas Najib Amhari Effendi Yang merupakan saksi pendakwaan ke-8 Dalam perbicaraan rasuah 1MDB Melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Bagaimanapun hukuman penjara sebulan itu Telahpun ditangguhkan Kerana mahkamah membenarkannya Sementara menunggu rayuan Untuk membatalkan hukuman penjara itu di mahkamah rayuan Saudara sekalian Pihak pendakwaan pula kebetulan pada waktu ini Sedang membuat rayuan untuk meningkatkan hukuman Kes penghinaan mahkamah yang dilakukan oleh Luqman Adam ini sebenarnya bukan kali pertama berlaku Ianya sudah pernah berlaku sebelum ini Iaitu apabila Luqman Adam telah diberi amaran terakhir Oleh mahkamah selepas mendapati beliau bersalah Menghina mahkamah Kerana menyebut perkataan bodoh Semasa perbicaraan kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Membabitkan yesan akal budi Hakim pada waktu itu Iaitu Datuk Collins Lauren Sequeira Sebelum mengeluarkan amaran itu Hakim Datuk Collins Sequeira memberi peluang kepada Luqman Untuk membersihkan penghinaan itu Dengan memohon maaf tanpa syarat Mujurlah Luqman Adam telah pun membuat permohonan maaf Di dalam mahkamah Isu yang timbul adalah serius Luqman sudah memohon maaf kepada mahkamah Ini amaran terakhir dan tiada tindakan lanjut Akan diambil terhadap Luqman Kata hakim mahkamah tinggi tersebut Luqman membuat permohonan maaf itu Dari kandang saksi Kepada semua pihak yang berkenan Dengan kata-kata Luqman Dengan janji Luqman Saya mohon maaf secara suci hati Wah suci hati Tanpa sebarang syarat Kepada yang arif Mahkamah dan semua pihak terlibat Dan saya berjanji perkara Ini tidak akan berulang lagi Kata Luqman Adam Tapi nampaknya Luqman Adam Dalam beberapa waktu ini pun Telah pun disaman oleh Perdana Menteri Ismail Sabriyakob Dan beberapa hari yang lepas Perdana Menteri Ismail Sabriyakob Telah pun mendapat kebenaran Untuk satu keputusan Yang membawa kebenaran kepada Ismail Sabriyakob untuk memohon Supaya Luqman Adam Tidak membuat apa-apa lagi Siaran berkaitan dengan Isu yang disaman oleh Ismail Sabriyakob Itulah dia saudara Berita yang paling malang Buat penyokong atau pengikut Luqman Adam Sebelum kita berpisah Sila tinggalkan komen anda Tentang Permohonan pihak pendakuan Untuk memenambahkan Hukuman bagi Luqman Adam Daripada sebulan kepada tiga bulan Adakah anda setuju? Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye